assalamualaikum gak bosen bosen dengan olahan terong yang satu ini ya bener banget hari ini kita mau bikin gulai terong tongkol yang enak simple dan pastinya bikin lagi banget pengen tau gimana cara masaknya terus ikutin videonya ini tuh kuahnya tuh agak encer meski gitu tuh rasanya gurih dan creamy banget terongnya empuk bumbunya meresap dan ikannya juga sangat-sangat gurih dan enak oke langsung aja ya siapin bahan-bahan yang akan kita gunakan hari ini ada dua buah terong aku pakai terong yang gemuk seperti ini boleh di kupas-kupas boleh juga langsung dipotong-potong ya teman-teman disini aku gak kupas karena emang gisinya tuh banyak di kulitnya ya katanya oke deh nurut aja langsung kita bela-bela si terongnya jadi empat seperti ini aja oke untuk pisau yang aku pakai ini ada pisau set dari ID Lab ya pisau super tajam full stainless dan anti baret ya teman-teman ini satu set ada enam pisau satu gunting satu pengasah pisau dan satu pengupas buah oke udah selesai kita sisihkan dulu si terongnya lanjut ada ikan tongkol aku pakai yang udah dipindang seperti ini ya teman-teman kita buang kepala duri dan juga isi perutnya diambil dagingnya aja ya jadi enak tinggal makan gak pakai ribet sama durinya kalau ada yang suka kepalanya diikutkan boleh ya teman-teman disini aku ambil dagingnya aja oke kita akan potong ikan tongkolnya sesuai dengan selera ya untuk ukurannya disini aku potong jadi tiga seperti ini aja gede-gede biar sekali makan satu cukup ya oke kita lakukan sampai selesai lanjut ada cabai hijau aku pakai lima buah aku belah jadi dua seperti ini aja ya atau boleh diutuhkan atau boleh dipotong serong sih sesuai dengan selera aja ya teman-teman oke ada buah tomat dua buah aja dipotong kasar lanjut kita haluskan bumbunya aja ada jahe dua potong kemudian untuk bawang putihnya aku pakai empat siung cabai rawitnya lima buah kalau suka pedas boleh ditambah ya kemiri empat butir udah disangrai kemirinya ya lanjut untuk bawang merahnya aku pakai 10 siung kaldu jamurnya satu sendok teh kemudian ketumbar bubuknya satu sendok teh garam satu sendok teh juga kunyit bubuk satu sendok teh kemudian tambahkan air atau boleh tambah minyak goreng ya langsung aja kita proses sampai halus disini aku menghaluskannya pakai glass electric blender set dari idlove yang cepat banget menghaluskan bumbu ya ini gelasnya ada 3 ukuran kecil sedang dan besar bisa untuk buat jus buah atau menghaluskan bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman hasilnya secakep ini halus banget ya langsung aja tuang sedikit minyak dan kita panaskan wajahnya lalu masukkan terongnya ini terongnya aku goreng sebentar aja teman-teman kalau misalnya teman-teman mau langsung dicemblungin di akhir boleh karena aku mau nanti masaknya tuh cepet jadi aku gorengin aja ini terongnya sebentar aja sih gak usah lama-lama asal dia tuh layu ya pakai sedikit minyak aja dibalik-balik sampai matang ayo untuk wajahnya disini aku pakai wokukware dari idlove yang tipe IL28WK ya ini anti lengket teknologi Jerman panasnya cepat merata dan super bagus ya teman-teman oke terongnya udah mateng kita boleh angkat dan tiriskan lanjut tambahkan sedikit minyak lagi kita akan goreng ikan tongkolnya oke sebelum menggoreng ikan tongkol seperti biasa aku tambahkan tepung terigu 1 sendok teh atau setengah sendok makan boleh ya ini supaya minyaknya itu aman gak muncrat-muncrat saat kita goreng ikan tongkol oke kita goreng ikannya sampai matang atau berwarna kecoklatan ya teman-teman biasanya kita goreng ikan itu mesti perang ya kalau gak dikasih tepung setelah dikasih tepung aman sentosa gak masalah gak perlu takut kecipratan minyak karena minyaknya udah pasti anteng oke dibalik-balik biar matangnya merata ya oke setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan kita sisihkan dulu semua bahan dan untuk minyaknya karena udah bercampur sama tepung jadi kita sisihkan dulu biar larut ya kita pakai minyak baru dikit aja untuk menumis bumbu ya oke kita tunggu panas dulu baru kemudian masukkan bumbu halusnya tambahkan serai satu batang aja lalu masak bumbunya sampai tanak boleh sesekali diaduk-aduk ya biar bumbunya benar-benar tanak dan harum setelah itu tuang santan disini aku pakai santan yang sedang ya satu liter aja kalau teman-teman suka santannya itu kental banget boleh karena ini untuk menu harian jadi aku pakai santan yang agak encer aja dimasak sampai mendidih kemudian masukkan terong dan juga tongkol gorengnya ya aduk-aduk dan masak sampai bumbunya meresap kemudian tambahkan tomat dan cabai hijau lalu aduk kembali sampai merata oke setelah meresap dan matang kita boleh matikan apinya ya teman-teman golej terong dan tongkol yang super mantul banget siap siap untuk disajikan oke kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini siap dimakan bareng nasi putih ya boleh tambahkan kerupuk atau gini aja juga udah enak banget ya teman-teman selamat menikmati oke semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya terima kasih kunjungannya assalamualaikum selamat menikmati terima kasih